Kalian tau orang sukses itu bangun jam berapa? 5 pagi Nope, ini bukan clickbait Tapi merupakan research 4 tahun dari orang ini Namanya Robin Sharma Dimana dia bilang On your morning, elevate your life Ya sih hidup kalian bakal level up Kalo misalkan kalian bangun jam 5 Ya denger kayak gitu ya gue pengen coba Karena sekarang gue tuh biasanya Ya Gini Bangun Jam 10, 11, 12 siang Snus Liat HP Scroll, scroll, scroll Nah ini udah jam 12 pun masih di tempat tidur Disiplin, disiplin Dan mungkin kalian tanya kenapa gue bangun sesiang itu Karena gue yang orang-orang bilang night owl Gue berasa otak gue lebih produktif Dan bekerja saat malam hari Tapi menurut studi Robin Sharma Kalo misalkan kalian mau sukses Ini salah Lalu gue notice banyak penemuan-penemuan lain Yang bilang bangun pagi itu akan membuat kita lebih produktif Dan kalo ini semua bener Ya Why not? Gue juga pengen sukses Soalnya karena itu gue melakukan eksperimen Dimana gue bakal ikutin apa yang ada di buku Robin Sharma The 5 AM Club Di buku tersebut ada yang namanya 20-20-20 Formula Yang dibilang Victory Hour Dan kalo misalkan kita mulai morning kita dengan 20-20 Formula tersebut Kemungkinan sukses kita lebih tinggi Jadi untuk mulai pagi kita ada 3 pocket Pocket nomor 1 Jam 5 sampai 5.20 Move Pocket nomor 2 5.20 sampai 5.40 Reflect Pocket nomor 3 5.40 sampai jam 6 Grow Dan ini hasil eksperimen gue Day 1 5.40 sampai jam 5.40 sampai jam 5.40 sampai jam 6 Smoothie remaining Dismiss Dismiss 陳迫 selamat menikmati 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 Wuhhh Oke, pocket nomor satu selesai Sekarang pocket nomor dua Dan gue pengen planning dan bikin to-do list Pocket nomor dua udah selesai Dan sekarang lanjut ke pocket nomor tiga Dimana gue prefer membaca buku aja Dan ini adalah hari ketiga gue cobain 2020 Formula Sinis Dan so far gue kagak berasa ada sesuatu yang signifikan beda banget Kagak sampe kayak di film Limitless Kayak seakan-akan kita punya otak ke-unlock Gue berasa masih sesuatu yang biasa aja Apakah berasa ada energi yang lebih? Ya ada, tapi kagak sampe signifikan banget Tapi ya to be fair Si Robin Sharma juga ngomong bahwa Butuh 66 hari sih untuk ngerasain resultnya Sedangkan gue baru Tiga Tapi gue berani klaim pas gue masih bujang Dan gue pernah ngelakuin hal seperti ini Selama setahunan dan hasilnya tuh memang luar biasa Kayak seakan-akan kita punya otak dan pikiran lebih clear Oke bro, kok gitu kenapa lo berhenti? Kenapa setelah gue kagak bujang Gue udah kagak punya lagi morning rutin di jam 5 ini? Ya karena Susah Seperti yang gue pernah bahas di bukunya Why We Sleep-nya Matty Walker Dibilang bahwa at least tuh manusia harus tidur 6 jam Dan gue bener-bener bisa relate ke statement itu Karena gue berasa kalo misalnya gue tidur di bawah 6 jam Gue berasa gue kagak bisa berfungsi Seperti manusia pada umumnya Dengan anak-anak gue sekarang yang masih toddler Gue berasa dapet quality sleep yang bener-bener uninterrupted Itu bener-bener sangat susah Apalagi kita ngomongin harus jam 5 Berarti jam 11 sampe jam 5 pagi itu Gue kagak boleh uninterrupted Dan ya kayaknya Kagak mungkin kan? Dan ini yang pengen gue coba elaborasi ke kalian Kalo misalnya kalian udah baca bukunya si Robin Sharma Kalian pasti notice beberapa kesalahan di gue punya eksperimen Dimana Robin Sharma bener kasih tau Olahraga itu harus intense Sedangkan gue bisa dibilang Nyantai atau light workout Kenapa gue prefer light workout aja? Karena gue kagak pengen Pas gue lagi mau tidur Gue mikirnya anjrit Pagi-pagi gue harus intense lagi Gue kayak mau tidur aja Mikirnya sesuatu yang pair banget Di awal harinya kita Jadi gue prefer untuk Meringankan gue punya olahraga Gue punya workout Untuk mendapatkan rutinitas yang diklaim Bisa bikin kita lebih produktif lagi Dimana si Robin Sharma juga bilang Silahkan custom ke konteks masing-masing Tapi menurut gue Tantangan yang terbesar dari buku ini adalah Non-technology zone Terutama ya sebelum tidur Itu buat gue sangat susah Karena gue bisa dibilang Usaha-usahanya masih bayi banget Jadi butuh extra care Kalau saat makan atau family time Gue berasa masih bisa Menyingkirkan teknologi tersebut Tapi kalau misalkan sebelum tidur Kayaknya gue pengen melakukan Suatu kontribusi dulu nih Nope, teknologi gue tuh Bukan nyari dopamine via sosmed Tapi gue pengen nyari Suatu inspirasi Untuk ngebantu kreativitasnya gue But then again Seperti Robin Sharma bilang Kalau misalkan Kalian mau jadi the top 5% Kalian harus ngelakuin Yang 95% Kagak lakuin Jadi mungkin ya Itu kenapa Sampai sekarang Gue kagak Sukses Jangan sampai komentar Atau peran antagonis gue Membuat kalian Tidak mencoba Habit ini Karena menurut gue Kalau misalnya kalian ada waktu Dan bisa cobain Menurut gue Sangat worth it Buat kalian cobain Selama 66 hari ke depan Dan apakah buku ini worth it dibeli? Gue pribadi berasa ini The classic self-help book Dengan premis Lo kalau bisa konsisten Dan fokus Lo pasti sukses Kalau kalian udah pernah baca buku-buku ini Menurut gue Kagak butuh lagi Baca The 5am Club By Robin Sharma So itu aja eksperimen gue hari ini Apakah kalian tertarik Untuk gue ngebawain Kultum terhadap Robin Sharma 5am Club ini Yang gue langsung share aja Poin per poinnya Tanpa eksperimen Dan kalau misalnya Kalian sudah baca Dan kalian bahkan Menerakkan juga Kalian bisa komentar Kalian punya pengalaman Dan apakah Sebenernya kalian tertarik Untuk beneran tau Gue punya morning routine Yang dimulai Di jam 8 By the way Sekedar sharing dikit Gue kagak tau ini ada hubungannya Atau kagak Tapi gue itu kan Intermittent fasting Dan gue buka puasanya Gue tuh jam 12 siang Dan selama 3 hari ini Termasuk pembuatan video ini Gue berasa Gue lapar banget Apakah lebih ideal Kalau misalnya setelah Victory Hour Setelah 2020 Formula situ kita terapkan Kita harusnya breakfast Tapi ya berarti Gue kagak intermittent fasting lagi dong Itu aja Jangan lupa like, comment, subscribe Nyalain notifnya Share ke temen kalian And I'll see you In next video Salam kreatif Tapi setelah dipikir-pikir Udah 3 hari ini Nanggung kali ya Gue lanjutin aja Sampai 66 hari ke depan Seru gak Kalau misalnya gue buat video seperti itu Hmm Well Kalau misalkan video ini Dapet 1 juta views kali ya ri nanggungis Malu